Oke kita lanjut kembali saya langsung ke Bang Johan. Bang Johan tadi pertanyaan menggantung. Dengan dua posisi yang berbeda antara pribadi dan juga partai bagaimana ini? Jadi kalau saya lihat memang ini hasil pemilu Pilpres ini luar biasa karena terjadi fragmentasi yang tersebar dalam hasil pilek ya. Dan saya karena background saya data, saya mengakuin hasil quick count itu akurat. Dengan margin of error 1%. Nah berarti saya percaya bahwa hasil KPU nanti insya Allah gak akan jauh dari hasil quick count. Dengan margin of error 1% tadi. Nah berarti apa? Memang tugas berat buat Pak Prabowo Mas Gibran, pasangan 02 ya Bro Habib, itu sangat berat. Karena Pak pertama lihat di DPR aja terbagi kan itu kekuasaan. Sehingga perlu konsolidasi. Karena tidak mungkin permintaan ini bisa solid. Permintaan Prabowo Gibran ini kalau nanti setelah tanggal 20 Maret diumumkan, tanggal 20 Oktober di Lantik itu menjalankan semua program kampanye-nya. Yang tentunya kita harapkan semua. Saya sebagai yang pada saat kampanye kemarin seperti saya bilang berhadapan dengan Bro Habib gitu ya. Tapi saya harus menyampaikan sikap negarawan yang harus mudah-mudahan bangsa ini bisa mengikuti ya. Karena kita harus sepakat demokrasi itu ya Mas Habib ya. Itu adalah kenisayaan. Akan ada yang kalah dan akan ada yang menang. Nah tinggal kita menyikapinya seperti apa. Tapi kembali tadi pertanyaan tadi. Bahwa memang PR pemerintahan baru nanti yang insya Allah akan dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu pertama harus konsolidasi politik ya. Karena yang dominan ada di pihak 01 dan 03 lawan politiknya atau karena kompetitor kemarin itu ada mayoritas intelektual, terpelajar, kaum menengah ke atas itu banyak di 01 dan 03 ini yang harus dikonsolidasikan. Bang Johan tadi kalau misalnya dari Bang Toba sendiri kan bilang sebenarnya hak angket itu kan lebih dispesifikasikan kepada prosesnya gitu. Prosesnya itu berjalan dengan adil, jujur dan tidak ada kecurangan gitu ya. Kalau hasilnya tidak terlalu dipikirkan maksudnya karena prosesnya itu kan sebenarnya harusnya lebih clear lagi. Nah bagaimana cara membuktikannya gitu kan hak angket ini kan juga untuk mengkritisi sebenarnya prosesnya itu berjalan dengan baik dan benar gitu. Mungkin seperti yang disampaikan Mas Taufik Basari tadi bahwa yang diharapkan oleh fraksi ya atau partai politik yang mendukung dan menggulikan hak angket ini adalah supaya ada katakanlah dipelajari kembali nih, dicek kembali nih, bahkan diperbaiki nih sistem demokrasi kita yang diwujudkan dalam pemilu pilipas kemarin kan memang harus ditatuin. Ya, Bro Habib ya bahwa dari kelima ini, dari empat kali pilipas yang lalu dan pemilu yang lalu, boleh dibilang ini yang paling heboh ya. Yang paling banyak katakanlah kritikan, yang paling banyak katakanlah membuat orang resah, gelisah gitu ya. Nah ini yang mungkin energi negatif ini yang harus disalurkan lewat hak angket. Tapi saya juga mengapresiasi kalau dilihat dari pernyataan Pak Todung Mulia Lubis ya, menyatakan bahwa Bumega sendiri sebagai ketua UMPDP menyatakan bahwa silakan saya sedukung hak angket tapi tidak dalam posisi katanya sampai ke pemakzulan presiden gitu. Berarti kan ini husnuzon kalau saya lihat gitu bahwa iya banyak. Karena gini, saya dulu boleh dibilang pada saat kampanye kemarin saya termasuk yang paling keras mengkritisi pasangan 02 Prabowo Gibran. Tapi dalam forum ini saya harus ngakuin rakyat sudah memilih mayoritas gitu ya ke 02. Bahwa kenapa bisa terjadi itu panjang pasti perdebatannya. Tapi kita harus ngakuin bahwa inilah faktanya. Nah kita harus negarawan apa enggak gitu menerima. Karena gini, yang tadi jampaikan Brohabi tadi bahwa kalau beliau menyampaikan DPR selama hampir setahun ini sudah terus berpolluing energinya tersita untuk fokus ke pemilu-pemilu. Kalau saya malah melihat rakyat Indonesia banyak sekali. Jadi ekonomi kita ini kan boleh dibilang slow down gara-gara pilpres dan pemilu. Terus kita mau, Indonesia ini mau kita bangun kapan? Kalau terus sibuk, terus berkutat dengan pemiluan pilpres, dengan politik. Saya ke Bang Tobas lagi. Bang Tobas tadi ada mention soal konsolidasi politik. Ini kan berarti berkaitan dengan fungsi fraksi-fraksi di DPR, check and balances, jalannya pemerintahan gitu. Nah semangatnya, kalau dengan konteks yang ada saat ini begitu, minimal dari Nasdem lah gitu. Akan seperti apa ya fungsi check and balances? Kalau misalnya dengan kondisi saat ini dan sudah ada di DPR dan posisinya Nasdem sendiri melihat pemerintahan ke depan. Ya dalam suatu negara demokrasi, check and balances itu harus ada. Dari segi ketatangan negaraan, fungsi DPR itu adalah mengawasi pemerintah. Nah oleh karena itulah, maka supaya pemerintah, siapapun yang nanti akan menjalankan pemerintah ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan konstitusi. Maka tetap harus ada yang, ya istilahnya menggonggong juga. Ya, ya, ya. Nah Nasdem menggonggong atau tidak gitu loh? Kita menunggu hasil pemilu, ya. Hasil pemilu seperti apa? Ya, meskipun kita juga menghargai quick count sebagai satu metode yang kita bisa andalkan ya, sebagai satu metode akademik. Tetapi tetap kita dalam posisi menunggu hasil pemilu, termasuk juga menunggu proses-proses hukum yang tersedia, terbuka di makamah konstitusi misalnya. Sehingga sampai nanti final, barulah kemudian kita bisa lihat posisi-prosesnya. Artinya gini Bang, kalau misalnya hasil pemilunya seperti apa, kemudian jadi menggonggong atau tidak, atau bagaimana gitu? Maksudnya posisi menunggu hasil pemilu itu karena apa gitu? Prinsipnya bahwa harus ada proses check and balances. Jadi tetap harus ada, siapapun yang misalnya si pemenangnya yang terpilih, harus ada posisi lain yang mengawasi ini dengan baik. Itu satu. Yang kedua, hak akit pun juga sebenarnya itu adalah bagian dari bagaimana kita menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Ya sebalik ya justru ketika kemudian ada sebagian masyarakat yang tetap mempermasalahkan ini, yang merasa bahwa pemilunya brutal misalnya dan sebagainya. Tetapi tidak ditangkap oleh DPR sebagai satu aspirasi yang harus diperjuangkan, maka kan artinya fungsinya DPR tidak berjalan secara optimal. Itulah yang menurut saya, kenapa hak akit ini tetap harus berjalan dan harus kita perjuangkan. Ya karena memang aspirasi dari masyarakat itu ada, kemudian temuan-temuan juga ada, dan itulah yang kita selidiki. Karena itu kan kita menyelidiki. Terlepas dari ternyata jawabannya membantah atau apa, kita lihat nanti prosesnya. Biarlah ini berjalan sesuai dengan mekanisme yang tersedia. Tapi yang paling penting adalah tadi, kalau kita balik ke tema kita pada hari ini, semangatnya adalah semangat untuk menegakkan etika politik, menegakkan negara hukum, dan demokrasi. Oke, kalau menang mungkin siap ya, semua orang pasti siap menang gitu kan. Kalau kalah juga. Apa? Belum betul. Iya, oke. Kenapa? Tapi kagetnya kan in a good way Bang, lebih bahagia gitu kan. Oke Bang, soal check and balance gitu tadi ya, katakanlah tadi memang ada fungsi yang tadi Bang Tobas menyampaikan, dalam sebuah parlemen harus ada yang mengawasi, ada watchdog-nya gitu. Nah, dalam konteks itu, karena Anda yakin Prabowo Gibran pasti dilantik begitu, si penggong-gong-penggong-gong ini akan dibiarkan atau dirangkul? Jadi gini, apa bangunan ya, bangunan sistem check and balance kita itu nggak harus nyama-nyamain dengan negara lain. Manapun, apakah Amerika kita harus sama ya kan, apapun di kebijakan demokrat dihajar di Republik ya, atau seperti misalnya Singapura yang single party ya kan ya. Tapi kita punya kultur sendiri. Kalau saya melihat, saya dengan Pak Toba sama-sama satu angkatan di DPR juga nih, periode ini menurut saya cukup ideal. Bagaimana mungkin misalnya Pak Taufik Basari, ini kan pendukung pemerintah dulu ya kan, Pak Jokowi, bisa bersikap kritis ketika rapat-rapat di komisi. Sampai teman-teman itu nunggu juga, Pak Arteria Dahlan juga, Pak Arteria nggak main-main ya, dari Partai Pengusung Utama ya, bisa bersikap kritis. Pak Masinton Pasar Ibu, Ibu Ripka Ciptaning, teman-teman semua ya, kalau sudah di komisi itu kayaknya ketika berhadapan dengan Mitra, nggak sekedar melihat, wah ini Partai Pengusung, Partai di luar pemerintah, nggak, semuanya bersikap sama kritis, dengan argumentasi-argumentasi yang keren luar biasa. Saya itu kadang-kadang ya, kayak kuliah, kalau ada di ruang sidang, mendengarkan kayak Pak Taufik Basari berargumentasi, Pak Arteria Dahlan, karena banyak lesson-nya, banyak pelajarannya, wih, bisa sama teman ya, wah ini dia bisa nangkep dari sisi yang ini nih, oh ini bisa nangkep dari sisi yang ini, check and balance itu menurut saya, berjalan dengan baik ketika 2019 ke 2024. Ada mahakarya kita nih, di legislasi, KUHP yang baru, ini puluhan tahun, yang keren-keren apa, anggota DPR berapa periode yang lalu, 4 periode, 5 periode, yang katanya jagoan dan lain sebagainya, ya nggak ada yang bisa, sah kan ini KUHP yang baru gitu kan ya, macam-macam, restoratif justice. Konsep itu tuh lahir di periode ini loh, dari mana? Dari DPR, sejak rapat pertama DPR, saya ingat tuh, ada Pak Taufik Yedan yang dengan Kapolri pertama kali ya, dengan Jaksa Agung, kita main restoratif justice, jadi 3 produk, ada 4 produk perundang-undangan dari situ, ada peraturan Kapolri, peraturan Jaksa Agung, SK Dirjen Badilum, terakhir di undang-undang kejaksaan, masuk ke semua. Itu menurut saya, kerja yang sangat maksimal, dengan tidak mendikotomikan, ini partai yang dikatakan penggonggong ini bukan, semua menggonggong gitu loh, ada hal kecil aja di penjara, kita konspek. Yang ada lewat bawah tanah itu apa? Tau bahas siapa? Di Tangerang itu kan ya? Cahicang Pan itu siapa tuh? Lari lewat bawah tanah? Dua hari kita konspek. Padahal menterinya dari partai yang didukung teman-teman, gitu kan ya? Nah itulah contoh. Jadi saat ini sudah ideal menurut Bang? Menurut saya sudah cukup ideal, tentu kalau sudah ideal enggak juga Pak Bayu, ya kan ya? Kalau enggak ideal berhenti aja kita jadi enggak perlu DPR lagi gitu kan? Kita kan dalam proses terus memperbaiki diri, kami membuka diri atas kritikan masyarakat lah, misalnya Ciptaker dan lain sebagainya, tetapi yang sekarang ini enggak jelek. Kalau dikasih nilai ini, enggak kayak Pak Anies atau Pak Ganjadah, 7 lah. Sudah selesai Bang? 7 dari 10 lah. Oke, oke, oke. Yang pasti sih kita masih menunggu tanggal 20 ya, untuk KPU nanti mengumumkan hasil real count yang sudah dihitung dari seluruh wilayah Indonesia. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya, kita bahas topik lain lagi. Bang Tobas, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Habib, terima kasih. Terima kasih.